Intro Pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan kasir hotel Millennium tersebut dihadiri oleh keluarga korban. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan dalam 46 adegan, yaitu mulai dari tersangka memasuki hotel, check-in, dan selanjutnya masuk ke kamar, serta jalan cerita pembunuhan tersangka terhadap korban. Ada satu adegan tambahan, yaitu adegan untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, yaitu dengan mendekatkan telinga tersangka ke hidung korban, sehingga dipastikan tidak adanya nafas lagi. Adegan pembunuhan sendiri dilaksanakan pada tahap ke-16 sampai dengan adegan ke-35. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febian Tara menjelaskan, bahwa tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk mencari keterangan dan keidentikan dari tersangka, saksi, serta barang bukti yang disita. Sehingga menemukan keyakinan bahwasannya antara tersangka, barang bukti, dan saksi-saksi serta dituangkan dalam berita pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Abang korban mengatakan jika tersangka harus diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Dari Tanju Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.